Halo Sobat Bola, kembali lagi di Flash News di channel Football 5 Star. Silahkan subscribe di channel Youtube Football 5 Star supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Mari kita mulai beritanya. Halo Indonesia, apa kabar? Pemain keturunan Indonesia selalu mengesankan di Crystal Palace. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald selalu tampil mengesankan bersama Crystal Palace musim ini. Bahkan dia beberapa kali mendapatkan pujian dari manajer Crystal Palace, Rod Hanset. Pemain berusia 24 tahun itu memang menjadi salah satu sosok penting bersama Palace sejak didatangkan dari Ajax 2017 silam. Musim ini saja pemain berposisi gelandang itu sudah mengemas satu gol dalam lima kali penampilan. Golnya dilesakan saat membawa Palace menang 2-1 di markas Fulham 24 Oktober lalu. Situs penyedia data statistik WhoScore mencatat kalau Jairo masuk ke dalam 10 pemain paling berpengaruh di Crystal Palace musim ini. Dia menempati posisi ke-9 dengan meraih rating 6,63. Lebih baik dari pemain pinjaman Chelsea Michi Batshuayi. 6,54. Saat Palace takluk 0-2 dari Wolf Hampton Wanderers, pemain keturunan Indonesia ini juga tampil baik. Dia melakukan 4 tackle, 1 intercept, 1 blok tembakan, dan 1 umpan kunci. Bahkan WhoScore mencatat kalau Riedewald melakukan 91,7% akurasi umpan dalam laga itu. Pernah dipuji Roy Hudson Penampilan apiknya bersama Palace pernah mendapatkan pujian dari Roy Hudson. Persaingan ketat di lini tengah membuat Hudson mengubah posisinya dari gelandang back kiri adaptasinya sangat baik. Halo Indonesia, apa kabar? Pemain ini memiliki 3 keturunan sekaligus yakni Indonesia, Suriname, dan Belanda. Darah Indonesianya mengalir berkat sang nenek yang berasal dari Maluku. Beberapa tahun lalu ketika Ajax ke Indonesia, dia sempat bersuah dengan pria yang merupakan sepupu Riedewald, yaitu Ronnie Marcus. Dia cucu saya yang baik, saya harap Jairo Riedewald akan menjadi pemain sepak bola yang bagus seperti Ruth Gullit atau Marco Van Basten, kata Ronnie dalam Ajax TV. Terima kasih telah menonton!